Saudari-saudaraku yang terkasih, melanjutkan usaha kita untuk memahami konstitusi dogmatis tentang wahyu ilahi, kali ini kita masuk pada bab empat yang berjudul Perjanjian Lama. Sebelum saya memulai dengan mencoba menguraikan isi ini, saya tiba-tiba ingat akan satu pertemuan sekian tahun yang lalu di salah satu parogi, bukan di Jakarta. Waktu itu ada pertemuan orang-orang muda lintas iman, saling bertanya mengenai agama teman-teman dalam pertemuan itu. Ada satu peserta yang bertanya kepada orang-orang muda Katolik dan Kristen tentu saja, pertanyaannya sederhana, apa bedanya Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru? Lama diam, tidak ada yang mau menjawab atau mungkin tidak merasa tidak mampu menjawab. Tiba-tiba ada seorang pemuda Katolik yang menunjuk jari dan menjelaskan begini, Perjanjian Baru adalah citaan yang paling baru dari Perjanjian Lama. Untuk intermesu saja, rupa-rupanya memang istilah-istilah yang begitu sederhana seperti Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, Injil, dan sebagainya itu masih seringkali disalah mengerti atau disalah menggunakannya. Oleh karena itu, saya merasa penting juga untuk sedikit mengurai mengenai isi bab empat dari Dei Verbum yang berisi Perjanjian Lama. Dalam pertemuan ini, akan kita bicarakan pokok Perjanjian Lama itu dalam tiga artikel. Maksud saya artikel di dalam Dei Verbum. Artikel 14 itu diberi judul Sejarah Keselamatan dalam Kitab-Kitab Perjanjian Lama. Maksudnya sejarah penyelamatan itu panjang. Nah, sebagian terdapat di dalam yang sekarang kita sebut Perjanjian Lama. Itu isi artikel 14. Nanti masih akan kita jelaskan apa maksudnya. Artikel 15 isinya pokok ada dua. Yang pertama, dinyatakan bahwa tata keselamatan Perjanjian Lama itu adalah tahap persiapan menyiapkan kedatangan Kristus sebagai kepenuhan karya keselamatan Allah. Itu yang pertama. Dan yang kedua, masih mirip-mirip dengan yang sudah kita bicarakan. Perjanjian Lama mengungkapkan kepada kita tentang siapa Allah, siapa manusia, dan memaparkan cara pendidikan ilahi. Jadi di dalam Perjanjian Lama, umat Allah itu dididik oleh Allah untuk menyiapkan kepenuhan karya keselamatan Allah itu. Sementara artikel 16, kesatuan antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Yang dimaksudkan begini, Perjanjian Baru tidak dipahami tanpa Perjanjian Lama. Perjanjian Lama juga tidak bisa dipahami kalau tidak dalam kesatuan dengan Perjanjian Baru. Kedua-duanya merupakan satu kesatuan. Itu inti pokok dari bab 4 Dei Verbum. Sekarang, saya akan membaca hal yang sama di dalam kisah yang sudah sangat kita kenal. Yaitu kisah Yesus yang menampakkan diri kepada dua murid Emaus akan menunjukkan halal yang sama arti Perjanjian Lama di dalam sejarah keselamatan. Kita semua tahu kisahnya secara singkat begini, dua murid Emaus kembali ke kampung karena kecewa. Mereka dulu mengharapkan Yesus menjadi penyelamat yang menyelesaikan masalah-masalah mereka. ternyata Yesus itu mati. Oleh karena itu di dalam kisah dua murid Emaus tadi pada ayat 17 dikatakan ketika Yesus bertanya Yesus berkata kepada mereka Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Percakapan tentang kecewaan mereka lalu dikatakan maka berhentilah mereka dengan muka muram. Itu awal kisah. Kedua murid itu kecewa wajahnya muram. Nah sebagai orang-orang yang berwajah muram maka jawabannya kepada pertanyaan Yesus juga keras Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Dari orang yang berwajah muram kita tidak bisa mengharapkan kata-kata yang bersahabat ekspresi kejiwaan yang sangat biasa. Lalu Yesus bertanya apa itu? Nah mereka murai bercerita mengenai harapan-harapan mereka ayat 21 Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Itu ungkapan harapan mereka padahal harapan mereka tidak terpenuhi karena akhirnya Yesus mati. Nah pada waktu itu Yesus berkata dengan sangat jelas pada ayat 25 Hai kamu orang bodoh dan selanjutnya tetapi tidak hanya dibodoh-bodohkan saja ayat 27 lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Jadi murid-murid kecewa mengungkapkan kecewaannya ditegur lalu dijelaskan arti kitab suci yang dimaksudkan tentu saja adalah kitab suci perjanjian lama perjanjian baru belum ada akhirnya ketika kisah ini selesai pada ayat 32 dikatakan begini kata mereka seorang kepada yang lain bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita kitab suci yang adalah perjanjian lama tadi membuat hati mereka berkobar-kobar kesimpulannya apa dari pembacaan yang singkat sebetulnya bisa diperpanjang tetapi belum waktunya kesimpulannya apa pembacaan yang sederhana ini ada satu dua tiga kesimpulan yang pertama Yesus itu tidak mungkin dipahami dimengerti apalagi dipercaya diimani tanpa perjanjian lama seandainya Yesus tidak menjelaskan arti kitab suci perjanjian lama murid-murid itu ya akan kecewa terus karena harapannya begini nyatanya begitu baru ketika perjanjian lama dijelaskan hati murid itu berkobar-kobar itu yang pertama yang kedua mengulangi lagi pembacaan yang benar mengenai perjanjian lama karena ada pembacaan yang salah tentu saja pembacaan yang benar itu membuat hati kedua murid itu berkobar-kobar dan kesimpulan yang ketiga perjanjian lama ini memuat harapan harapan itu nanti tanda petik secara mendasar sudah dipenuhi dengan kedatangan Yesus Kristus tetapi belum selesai sampai sekarang juga belum selesai baru nanti pada waktunya entah kapan dan bagaimana karya keselamatan harapan akan keselamatan itu akan menjadi kenyataan yang penuh itulah yang kita sebut kepenuhan waktu saya tidak mengatakan kiamat karena kiamat itu habis-habisan tetapi kalau saya bicara mengenai dengan istilah kepenuhan waktu itu artinya kepenuhan keselamatan itu isi pokok dari De Verbum 4 dan kita baca isi yang sama di dalam kisah dua murid Emmaus itu sekarang saya akan mencoba menjelaskan lebih rinci yang disebut sejarah keselamatan Allah itu apa supaya kalau kita nanti berbicara atau mendengar orang berbicara mengenai keselamatan sejarah keselamatan itu yang dimaksudkan apa secara singkat begini di dalam kitab kejadian kisah penciptaan refren yang kita baca adalah semua baik dan sangat baik adanya inilah kisah penciptaan baik adanya nah kisah penciptaan yang refrennya adalah baik dan sangat baik adanya itu disusul dengan kisah manusia yang berdosa mengingkari jati dirinya sebagai makhluk ciptaan dan ingin menjadi seperti Allah lalu sudah pernah kita lihat ketika kita berbicara mengenai gambaran Allah di dalam kitab suci perjanjian lama pembacaan pembacaan kita berdasarkan kitab kejadian bab 1 sampai bab 11 itu judulnya adalah Allah yang kasih setianya tanpa batas selesai bab 11 dari kitab kejadian bab 11 itu adalah kisah mengenai menara babel dosa manusia disusul dengan panggilan Abraham nah ini adalah awal dari yang disebut dengan istilah teknis sejarah keselamatan karena memang ada latar belakang sejarah disitu Abraham adalah tokoh historis yang hidup sekitar abad ke-18 sebelum masehi Allah yang tanpa batas itu tidak ingin manusia berhenti pada kedosaannya berkubang dalam kedosaan sebagaimana diceritakan di dalam kisah menara babel sejarah keselamatan sejarah penebusan manusia yang berdosa itu mulai dengan dipilihnya Abraham dipanggilnya Abraham untuk meninggalkan tanah dan jaminan hidupnya menuju tanah yang akan ditunjukkan oleh Allah itu nah yang namanya sejarah keselamatan itu awalnya adalah sejarah panggilan Abraham akhirnya adalah kitab Wahyu bab 21 ayat 1 sampai 2 ketika muncul langit baru bumi baru Yerusalem turun dari surga itulah yang tadi saya sebut kepenuhan waktu jadi sejarah keselamatan itu ada awalnya jelas secara historis panggilan Abraham tetapi akhirnya kita tidak pernah tahu kapan langit baru dan bumi baru itu kapan Yerusalem baru itu akan turun dari surga dari langit di antara dua batas itulah Allah berkarya manusia berusaha menanggapi kehendak jalan yang disediakan Tuhan ini secara garis besar sejarah keselamatan itu seperti itu batasnya panggilan Abraham batas akhirnya adalah kitab wahyu nah sekarang kita menempatkan tulisan-tulisan perjanjian lama di dalam batas itu bukan sampai batas wahyu karena itu sudah masuk perjanjian baru tapi batas perjanjian lama itu ada di mana kita bicara tentang kitab suci tulisan perjanjian lama sejarah karya keselamatan Allah dalam periode perjanjian lama itu dikisahkan di dalam yang disebut kitab kitab sejarah perjanjian lama ini jenis jenis pertama dari perjanjian lama namanya kitab kitab sejarah ada enam belas kitab sejarah tadi saya katakan dalam arti sempit kitab sejarah sebetulnya mulai baru pada jaman Yosua ketika Musa selesai tugasnya diganti oleh Yosua masuk ke tanah terjanji nah sejarah itu mulainya dari situ yang disebut kitab kitab sejarah mulai dari Yosua masuk ke tanah terjanji ketika masuk tanah terjanji masih banyak musuh-musuh yang harus tanda petik dikalahkan umat Allah perjanjian lama dipimpin oleh yang disebut hakim-hakim maka ada kitab sejarah kitab hakim-hakim sesudah kitab hakim hakim terakhir adalah Samuel tukan Samuel Fikjen keuskupan Agung Jakarta tentu saja tetapi kitab Samuel itu hakim yang terakhir sesudah itu umat Allah perjanjian lama dipimpin oleh raja raja pertama adalah Saul itu sebetulnya setengah raja setengah tentara kerajaan baru mulai sungguh-sungguh pada zaman Daud menjadi kerajaan yang hebat dan begitu kitab sejarah itu berlangsung lama sejarah bangsa Israel pecah menjadi dua sesudah Salomo kerajaan utara kerajaan selatan mempunyai rajanya masing-masing mempunyai sejarahnya masing-masing refren yang mengawali munculnya seorang raja itu apa ya menyedihkan karena biasanya dikatakan raja ini menjadi raja pada usia sekian tahun dan yang dikerjakannya adalah yang jahat di hadapan Tuhan maka sesudah Daud menjadi raja sesudah Daud Salomo Salomo pecah menjadi dua itu kerajaan merosot sejarahnya ada tahun 721 kerajaan Israel yang utara itu hancur kerajaan selatan lebih kemudian hancur baru tahun 587 kerajaan Yehuda hancur total semua penduduknya dibuang di Babylonia di Babylonia 50 tahun masih ingat nyanyian yang sangat terkenal di tepi sungai sungai Babel kami harus menyanyi Masmur 137 tidak bisa orang Yahudi menyanyi di tepi sungai Babel karena Allahnya tidak di situ Allahnya di Jerusalem nah sesudah 50 tahun Raja Babylonia dikalahkan oleh Raja Persia Raja Persia ini membolehkan umat Allah perjanjian lama kembali ke Palestina mulailah bagian kitab sejarah yang lain itu yang namanya kitab-kitab sejarah jadi mulai dari Joshua terus sampai kembali ke Jerusalem sesudah pembuangan Babylonia itu satu bagian kitab suci perjanjian lama bagian yang kedua atau bentuk yang kedua bentuk tulisan yang kedua adalah yang disebut kitab-kitab kebijaksanaan ada tujuh kitab bisa dibaca sendiri bisa dilihat sendiri dalam daftar isi kitab suci ini dari mana kitab-kitab kebijaksanaan itu berasal kita semua tahu sebagai bangsa yang dipimpin oleh Allah umat Allah perjanjian lama itu mengalami pergumulan hidup yang kompleks salah satu misalnya adalah apa arti penderitaan nah kitab ayub menjawab itu bisa dibayangkan juga ketika kerajaan itu semakin hebat pada zaman Daud zaman Salomo seperti di keraton-keraton di Indonesia ini kan banyak sekali pujangga-pujangga ya demikian juga di dalam lingkungan umat Allah perjanjian lama ketika kerajaan itu berkembang yang namanya pujangga-pujangga itu juga muncul banyak sekali yang menuliskan kebijaksanaan kebijaksanaan hidup nah kumpulan dari kebijaksanaan yang dari periode yang begitu lama itu kita namai kitab-kitab kebijaksanaan yang terdiri dari tujuh kitab yang berikutnya adalah kitab nabi-nabi kitab nabi-nabi ceritanya bagaimana kitab nabi-nabi itu muncul tadi saya ceritakan di dalam sejarah umat Allah perjanjian lama itu sebetulnya sebetulnya umat Allah perjanjian lama itu dipilih untuk menjadi diberbeda dibandingkan dengan bangsa-bangsa yang ada pada waktu itu tetapi nah itulah yang namanya watak manusia ketika mereka sudah masuk tanah terjanji melihat lingkungan mereka kerajaan-kerajaan Samuel sudah tua maka umat Allah perjanjian lama minta raja sudah diingatkan oleh Samuel nanti kalau kamu minta raja jadi raja ada raja nasibmu akan seperti ini tetapi mereka mengatakan kami minta raja supaya kami hidup seperti bangsa-bangsa lain nah ini ada yang yang tidak sambung umat Allah perjanjian lama itu dipilih untuk menjadi berbeda menjadi terang bagi bangsa-bangsa itu tetapi mereka ketika hidupnya sudah nyaman sudah makmur ingin menjadi sama seperti bangsa-bangsa lain akhirnya muncullah raja-raja tadi saya katakan pertama Saul, Daud, Salomo dan selanjutnya ini adalah titik balik dari sejarah umat Allah yang semakin lama semakin merosot refrennya tadi sudah saya singgung raja A raja B raja C dan selanjutnya melakukan yang jahat di hadapan Allah nah ketika raja-raja melakukan yang jahat di hadapan Allah padahal mereka itu harusnya sesuai hidup sesuai dengan janji-janji Allah muncullah nabi-nabi nabi-nabi mengingatkan raja mengingatkan umat Allah perjanjian lama akan kasih setia Allah yang mereka hianati itu nabi-nabi yang sejati ada delapan belas tulisan kitab nabi-nabi karena selain nabi-nabi yang sungguh diutus oleh Allah itu ada nabi-nabi yang disebut nabi palsu itu nabi amplopan tergantung dari bayarnya berapa dia omong apa dari zaman dulu sudah ada yang begitu itu rupanya jadi sudah ada kitab sejarah jumlahnya enam belas ada kitab-kitab kebijaksanaan jumlahnya tujuh ada kitab-kitab nabi jumlahnya delapan belas dan masih ada lima kitab yang disebut Taurat Musa yaitu kitab kitab perjanjian lama yang pertama lima kitab Musa kitab kejadian kita sudah tahu dari penciptaan sampai kematian Yusuf di Mesir pasti kita kenal cerita mengenai Yusuf yang sangat hebat itu kitab kejadian berakhir dengan kematian Yusuf sesudah itu adalah kitab keluaran umat Allah perjanjian lama hidup di penjajahan Mesir Allah memilih Musa untuk membawa bangsa yang terjajah itu menuju tanah terjanji jadi kitab keluaran isinya adalah pembebasan dari perbudakan Mesir sampai pengembaraan mereka di Padang Burun ini kisah sejarah kemudian yang berikutnya adalah kitab imamat ini kalau membaca kitab imamat pasti pusing karena kitab imamat ini berisi peraturan peraturan untuk ibadat dan upacara upacara agama pada zaman dahulu saya sangat kagum kalau ada yang bercerita bahwa sudah membaca kitab suci dari kitab kejadian sampai kitab wahyu saya bisa membayangkan bosaknya seperti apa membaca kitab imamat ini karena banyak hal yang pasti tidak kita ketahui dan nanti akan kita katakan dengan rendah hati bahwa mencari makna dari kitab imamat ini ya susah susah yang berikutnya yang keempat adalah kitab bilangan kitab bilangan ini isinya lanjutan kisah perjalanan umat di padang gurun sampai di perbatasan kanaan lalu yang terakhir kitab ulangan namanya mengulangi cerita diawali dengan kata-kata ini inilah perkataan-perkataan yang diucapkan Musa kepada seluruh umat Israel di seberang sungai Jordan jadi ketika masuk ke apa namanya mau masuk ke tanah terjanji Musa tanda petik tidak diizinkan untuk memimpin umat Allah masuk ke tanah terjanji diganti Joshua dan berakhir dengan kematian Musa itu yang namanya sejarah keselamatan perjanjian lama nanti dilanjutkan dengan perjanjian baru jadi yang pertama sejarahnya mulai dari panggilan Abraham sampai kitab wahyu kalau seluruh perjanjian lama dan perjanjian baru kalau berhenti pada perjanjian lama itu adalah kembalinya sisa-sisa Israel dari pembuangan Babylonia mereka berusaha membangun kembali ke Nisah Yerusalem sampai disitu itu sejarahnya nah dalam sejarah kurun waktu yang sekian lama ada yang namanya kitab kebijaksanaan buah dari pergumulan hidup mereka ada kitab nabi-nabi yang isinya adalah penyuaraan dari cita-cita awal umat Allah ini dipilih di tengah-tengah zaman yang merosot dan ada kitab Taurat Musa yang ada pada awal sekarang pokok baru judulnya hubungan antara perjanjian lama dan perjanjian baru perjanjian lama dipenuhi di dalam perjanjian baru dengan demikian tadi dikatakan perjanjian lama itu adalah persiapan dari kedatangan Yesus yang dikisahkan di dalam perjanjian baru kalau mau mengambil contoh yang paling mudah pesan bahwa perjanjian lama dipenuhi dalam perjanjian baru itu boleh dikatakan paling jelas kita temukan di dalam Injil Matius Injil Matius karena apa karena umat Matius lah umat yang ada di belakang Injil Matius itu yang paling paham tentang perjanjian lama orang-orang Yahudi misalnya kelahiran Yesus pada bab 1 ayat 22 sampai 23 ini kelahiran Yesus perjanjian baru hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Emmanuel yang berarti Allah menyertai dia itu kutipan hampir persis dari kitab Nabi Yesaya bab 7 ayat 4 jadi orang-orang Yahudi yang membaca ini membaca kelahiran Yesus ingat bahwa Nabi Yesaya pernah mengatakan itu nubuat Yesaya dipenuhi dalam kelahiran Yesus yang disebut Emmanuel Allah beserta kita itu di dalam pada kelahiran Yesus demikian juga karya-karya Yesus kehadiran penampilan Yesus sebagai kepenuhan perjanjian lama dapat kita lihat dengan mudah pada Injil Matius bab 5 ayat 17 sampai 48 saya ambil saja itu rumusannya sama ayat 21 misalnya ya kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita jangan membunuh siapa siapa yang membunuh harus dihukum itu dari kitab keluaran bab 20 ayat 13 bisa dengan mudah dicari pada bagian akhir dari perikoba ini itu perjanjian lama lalu ayat 22 tetapi aku berkata kepadamu lalu disampaikan sabda Yesus artinya perintah di dalam perjanjian lama jangan membunuh siapa yang membunuh harus dihukum hukum pembalasan ini tidak berlaku lagi sekarang hukumnya lebih mendalam demikian juga seterusnya rumusannya seperti itu perjanjian lama bilang apa Yesus menyatakan apa itu di dalam karya Yesus di dalam sengsara dan wafat Yesus misalnya hal yang sama dapat kita lihat pada bab 26 ayat 31 26 ayat 31 itu adalah kutipan dari kitab Nabi Sakarya bab 1 bab 13 ayat 7 jadi modelnya seperti itu di perjanjian lama dipenuhi di dalam perjanjian baru nubuatnya begini Yesus menyatakan begini itu pemenuhan yang kedua perjanjian baru hanya bisa dimengerti dengan latar belakang perjanjian lama tanpa perjanjian lama perjanjian baru susah dipahami kita ambil contoh yang menurut saya bagus untuk ilustrasi ini yaitu Injil Lukas bab 22 ayat 66 sampai 71 itu kisah ketika Yesus dihadapan mahkamah agama apa namanya percakapan antara mahkamah agama dengan Yesus silahkan memperhatikan perubahan sebutan yang dipakai saya baca ayat 66 dan setelah hari siang berkumpulah sidang para tua-tua bangsa Yahudi dan imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat lalu mereka menghadapkan dia ke mahkamah agama mereka nah kata katanya jika engkau adalah Mesias ini Yesus disebut Mesias jika engkau adalah Mesias katakanlah kepada kami jawab Yesus apa sekalipun aku mengatakannya kepada kamu namun kamu tidak akan percaya dan sekalipun aku bertanya sesuatu kepada kamu namun kamu tidak akan menjawab nah sekarang mulai sekarang anak manusia tadi pertanyaannya apakah kamu Mesias jawaban Yesus mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang maha kuasa sudah lain ya istilahnya lalu kata mereka semua kalau begitu engkau ini anak Allah lain lagi jadi ada Mesias ada anak manusia ada anak Allah ini hubungannya seperti apa itu tidak mungkin kita pahami kalau kita tidak tahu perjanjian lama yang menyebut anak manusia tepatnya di dalam kitab Nabi Daniel bab 7 kalau kita tidak kesana kita tidak akan mengerti percakapan itu kenapa berubah singkatnya begini ketika mahkamah agama itu bertanya apakah engkau Mesias itu yang konsepnya adalah Mesias mereka yaitu penguasa besar yang akan membebaskan umat Israel dari penjajahan Mesir maaf penjajahan Romawi itu konsep Mesianisme mereka Mesias itu siapa Mesias itu tokoh yang ditunggu tidak jelas nah Yesus menjawabnya itu dengan istilah lain anak manusia anak manusia itu siapa kalau kita membacanya menurut kamus besar bahasa Indonesia anak manusia anaknya orang tetapi kalau kita membacanya dengan latar belakang kitab Daniel bab 7 yang disebut anak manusia itu adalah tanda petik subyek yang ada di dalam kemuliaan surga jadi ilahi aneh kan bahasa Indonesianya anak manusia spontan kita memahaminya anak orang tetapi tetapi menurut kitab Daniel justru yang disebut anak manusia itu adalah tokoh ilahi nah ini yang menjadi persoalan bagi orang-orang Yahudi pada waktu itu ada orang mengaku ilahi ini gimana nah lalu kesimpulannya mulai kata mereka kalau begitu kau ini anak Allah anak anak Allah anak Allah itu artinya bisa berbeda kalau hanya berkata saya ini anak Allah ya sudah selesai ya memang anak Allah siapa-siapa anak Allah karena Bapak satu Allah tetapi karena dirangkaikan dengan anak manusia ini anak Allah itu mempunyai sifat ilahi lah ini fatal bagi orang-orang Yahudi maka cukup alasan untuk menghukum mati Yesus jadi disini ada istilah-istilah kristologi siapa Yesus Kristus itu dengan nuansa atau dengan makna yang berbeda-beda sesuai dengan latar belakangnya sekali lagi tanpa latar belakang kitab Daniel yang berbicara mengenai anak manusia kita tidak akan paham perubahan Mesias anak manusia anak Allah ini itu yang kedua jadi yang pertama tadi perjanjian lama dipenuhi dalam perjanjian yang kedua perjanjian baru hanya bisa dimengerti dengan latar belakang perjanjian lama yang ketiga perjanjian lama mengungkapkan harapan yang masih harus dipenuhi itulah sebabnya masih diharapkan datangnya Mesias bedanya orang-orang Yahudi masih mengharapkan datangnya Mesias menurut konsep mereka orang yang percaya kepada Yesus dialah Yesus inilah Mesias yang sudah datang nah harapan-harapan seperti itu terungkap di dalam berbagai macam teks mungkin baik satu dua teks kita baca harapan-harapan yang sangat indah banyak sekali kita temukan di dalam kitab Nabi Yesaya misalnya Yesaya bab 11 ayat 6 sampai 11 ini kalau Mesias datang akan harapan ini menjadi kenyataan Yesaya bab 11 ayat 6 sampai 11 bagus sekali kata-katanya serigala akan tinggal bersama domba macan tutul akan berbaring di samping kambing anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama anak singa kok makan rumput ini kan singa gerakas gambaran apa namanya damai sejahtera seorang anak kecil akan menggiring lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput dan selanjutnya Nabi Yesaya mengharapkan menggambarkan zaman mesianis ketika damai sejahtera dari Allah itu menjadi kenyataan gambarannya seperti ini seperti taman Firdaus yang kembali kitab yang sama Yesaya bab 61 ayat 1-2 ini yang dikutip di dalam Injil Lukas roh Tuhan Allah ada padaku oleh karena Tuhan telah mengutus aku mengurapi aku ia mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang sengsara merawat orang yang remuk hati pada zaman itu tidak ada lagi penderitaan zaman Mesianis nah yang kita harapkan harapkan ini sekarang belum menjadi kenyataan tetapi pada prinsipnya sudah tinggal bagaimana kenyataan itu nanti pada waktunya pada kepenuhan waktu akan menjadi kenyataan itu mengenai hubungan antara perjanjian lama dan perjanjian baru di sejarah keselamatan itu apa sebagai buah dari sejarah keselamatan itu ada kitab kitab apa sekarang yang baru saja kita bicarakan hubungan antara perjanjian lama dan perjanjian baru sekarang bagian yang terakhir tadi pada awal saya katakan antara lain perjanjian lama itu berbicara atau menguraikan pendidikan ilahi pendidikan ilahi saya akan menawarkan satu contoh bagaimana Allah mendidik seorang Nabi yang namanya Nabi Yeremia sangat menarik menurut pemahaman saya kita lihat beberapa teksnya Nabi Yeremia itu adalah Nabi yang sangat istimewa dalam banyak arti ada Nabi yang hanya dipanggil menjalankan tugasnya pada periode tertentu misalnya Nabi Amos Nah Yeremia ini dipanggil untuk menjalankan tugas kenabian sepanjang hidupnya Nah bagaimana Allah mendidik Yeremia dari waktu dia dipanggil usia 19 tahun lulusan SMA sampai akhirnya dia selesai dengan tugas kenabianya akan kita lihat dinamikanya yang menurut saya sekali lagi sangat menarik ada tiga periode yang bisa kita beda-bedakan Periode pertama itu Yeremia ketika dipanggil berusia 19 tahun sampai ketika dia berumur 36 tahun bagaimana semangatnya bagaimana antusiasmenya kita baca misalnya bab 2 ayat 1 sampai 8 Firman Tuhan datang kepadaku pergilah memberitahukan kepada penduduk Yerusalem dengan mengatakan beginilah Firman Tuhan aku teringat kepada kasihmu pada masa mudamu kepada cintamu pada waktu engkau menjadi pengantin ketika itu Israel kudus bagi Tuhan lalu ayat 5 beginilah Firman Tuhan apakah kecurangan yang didapati nenek moyangmu padaku sehingga mereka menjauh daripadaku jadi dengan penuh semangat Yeremia itu mengajak umat berpikir kamu dulu setia Allah setia Allah tidak pernah curang tetapi kenapa kamu menjadi begini begitu begitu nah berhadapan dengan situasi tegang seperti itu tegangan antara dulu dan sekarang kasih Tuhan dan penolakan manusia dia menjalankan tugas perutusan itu dengan gembira kegembiraan itu dengan sangat bagus terungkap pada bab 15 ayat 16 kalau dirasa-rasakan sangat menarik ini apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu maka aku menikmatinya firmanmu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku sebab namamu telah diserukan atasku ya Tuhan Allah semesta alam semangat usia 19 tahun sangat bersemangat bagi dia maksudnya bagi Yeremia kasih Allah bagi umat itu begitu jelas tetapi ternyata umat itu tidak menanggapinya tegang lagi kasih Allah begitu jelas Yeremia heran kenapa umat tidak menanggapinya itu dia ungkapkan dalam bab 3 ayat 19 sampai 20 misalnya tadinya pikirku sungguh aku mau menempatkan kau di tengah anak-anakku dan memberikan kepadamu negeri yang indah milik pusaka yang paling permai dari bangsa-bangsa lalu ayat 20 tetapi sesungguhnya seperti seorang istri tidak setia kepada temannya terhadap temannya demikianlah kamu tidak setia terhadap aku hai kaum Israel demikianlah firman Tuhan ini ini yang menjadi kehiranan Yiremiah hiran kenapa Allah yang begitu setia umatnya tidak setia lalu di tengah-tengah keadaan seperti itu Yiremiah mengkritik keadaan sebagai yang diutus oleh Allah untuk mewartakan keselamatan melihat kenyataan Yiremiah mengkritik keadaan bab 5 misalnya itu judulnya hukuman Tuhan tidak dapat dielakkan ayat 1 lintasilah jalan-jalan di Yerusalem lihatlah baik-baik dan camkanlah periksalah di tanah-tanah lapangnya apakah kamu dapat menemui seseorang apakah ada yang melakukan keadilan dan yang mencari kebenaran jadi sudah rusaknya Paul tidak ada seorang pun yang mencari keadilan dan kebenaran lalu di tengah-tengah seperti itu akhirnya ya dia tidak berhasil dia gagal sangat sedih karena melihat melihat kelakuan umat yang seperti itu bab 4 ayat 19 sampai 21 ini yang harus membaca mestinya Romohari ini yang secara ekspresif bisa mengungkapkan semangat atau perasaan saya tidak bisa tapi saya baca saja ya lucu nanti pasti aduh dadaku dadaku aku mengelihat sakit aduh dinding jantungku ini ungkapan dari Yeremia yang sungguh merasa sedih sampai sakit dadanya serangan jantung kecil melihat kenyataan umat seluruh Yerusalem tidak seorang pun yang mencari keadilan dan kebenaran pewartaannya gagal istimewanya meskipun gagal dia tetap bersemangat nah ini periode pertama itu seperti itu dipanggil pada usia sangat muda kagum akan kasih Allah berani berbicara akhirnya gagal tetapi tidak kecil hati itu periode yang pertama periode yang kedua itu berjalan ketika dia berusia 36 sampai 40 juta 47 tahun 11 tahun nah kalau pada periode pertama dia masih mendapatkan dukungan dari raja rajanya namanya Yosia raja ini baik kekecualian ia mengadakan pembaharuan religius tetapi tetap tidak berhasil nah yang menggantikannya itu sama sekali berbeda tidak melanjutkan pembaharuan hidup keagamaan sehingga keadaan umat semakin merosot dan tugas Yeremia semakin berat beberapa hal mungkin baik beberapa ayat bisa kita baca sekarang mulai ini periode yang sangat kritis bagi perutusan Yeremia bab 26 bab 26 ayat 1 sampai 15 khususnya ayat 8 saya baca ayat 8 saja lalu sesudah Yeremia mengatakan segala apa yang diperintahkan Tuhan untuk dikatakan kepada seluruh rakyat itu maka para imam para nabi dan seluruh rakyat itu menangkap dia serta berkata engkau harus mati yang dihadapi semakin dahsyat nah ketika dia mendapat ancaman seperti itu satu-satunya perlindungan yang dapat diharapkan adalah Allah sendiri tetapi bahkan Allah pada periode itu tidak bisa dimengerti tidak bisa dimengerti seolah-olah tidak membela dan sebagainya nah frustrasi dari Yeremia ini memuncak dia tidak tahan lagi Allah digugat pergumulan dahsyat itu bab 15 ayat 18 bagaimana di dalam situasi yang sangat kritis berat Allah tidak dimengerti lagi lalu digugat bab 15 ayat 18 Yeremia menulis begini mengapakah penderitaanku tidak berkesudahan dan lukaku sangat payah sukar disembuhkan nah gugatannya ini sungguh engkau engkau itu Allah seperti sungai yang curang bagiku air yang tidak dapat dipercaya sampai ke situ mempersoalkan Allah dan lebih mengerikan lagi sesudah dia menggugat Allah dia mengutuk hidupnya sendiri bab 20 ayat 14 sampai 18 terkutuklah hari ketika aku dilahirkan biarlah jangan diperkati hari ketika ibuku melahirkan aku terkutuklah orang yang membawa kabar kepada bapakku dengan mengatakan seorang anak laki-laki telah dilahirkan bagimu yang membuat dia bersuka cita dengan sangat sekarang hari ulang tahun dirayakan ini Yeremia mengutuk hari kelahirannya karena dia masuk di dalam suatu krisis yang sangat mendalam bukan sekedar karena dia gagal dan diancam hidupnya andalan terakhir Allah itu pun curang menurut pengalamannya dia sebetulnya sudah habis Yeremia sampai di sini habis periode kedua ini periode yang sangat sangat berat kritis kritis itu artinya saat untuk mengambil keputusan bukan hanya arti berbahaya tetapi saat mengambil keputusan kalau keputusannya benar selamat ketika keputusannya salah hancur nah periode kedua ini adalah periode kritis bagi Yeremia mau melanjutkan tugas kenabihannya apa enggak nah sampailah ke titik yang menentukan entah bagaimana nah saya menggunakan istilah entah bagaimana artinya tidak bisa dijelaskan secara manusiawi ternyata ketika dia mengugat Allah ketika dia mengutuk hari kelahirannya ada jawaban Tuhan yang kita temukan pada bab 15 ayat 19 sampai 21 ini jawabannya karena itu beginilah jawab Tuhan jawab Tuhan ketika Allah digugat dituduh sebagai yang curang sebagai air yang tidak bisa dipercaya ayat 18 ayat 19 karena itu beginilah jawab Tuhan jika jika engkau mau kembali jika engkau mau kembali aku akan mengembalikan engkau menjadi pelayan dihadapanku dan jika engkau mengucapkan apa yang berharga dan tidak hina maka engkau akan menjadi penyambung lidah bagiku biarpun mereka akan kembali kepadamu namun engkau tidak perlu kembali kepada mereka jikalau maka nah ternyata ini adalah titik balik di dalam kehidupan Yeremia maka pertanyaannya adalah mengapa Tuhan tadi kan judulnya mendidik orang ya mengapa Tuhan memasukkan Yeremia ke dalam pengalaman yang begitu gelap jawabannya nanti kita lihat pada bagian periode yang ketiga karena dia harus menjadi kawan bagi umat Allah yang mengalami hal seperti itu jadi kalau orang yang tidak pernah mengalami kesulitan pergumulan tidak akan bisa menjadi teman bagi orang yang bergumul orang yang tidak pernah mengalami susah itu susah sekali menjadi kawan bagi orang yang sedang susah paling-paling memberi nasihat caleh kan tetapi berbeda dengan orang yang sudah mengalami sendiri krisis yang begitu dahsyat menjadi teman bagi umat yang masuk di dalam krisis yang serupa nah periode ketiga itu pada usia 47 tahun sampai dengan akhir sekitar 60 tahun apa yang terjadi pada waktu itu keadaan semakin parah muncul nabi-nabi palsu jadi secara politis pada waktu itu kerajaan sudah sangat lemah sangat lemah diancam oleh negara lain Babylonia itu diserang sebagian penduduknya dibawa ke pembuangan tahun 597 tetapi nabi-nabi palsu nabi-nabi amplopan itu masih mengatakan tenang kita akan diselamatkan oleh Tuhan nabi Yiremia mengatakan yang sebaliknya kita dalam bahaya akhirnya Yehuda hancur 587 587 sekitar itu 587 55 semua hancur Yerusalem hancur Kenisah dihancurkan seluruh pemimpin Yehuda dibawa ke pembuangan di Babylonia dan disana mereka harus tinggal 50 tahun nah Yiremia dididik untuk mengalami apa ya pengalaman yang begitu dahsyat gelap supaya dapat menjadi kawan bagi umatnya umat Allah yang dibuang ke pembuangan di Babylonia itu dan dengan pengalaman itu antusiasme pertama panjang hancur kembali lagi dibangkitkan menjadi kawan bagi orang-orang yang dibuang dan di dalam pembuangan itu ia mampu mewartakan pengharapan jadi ketika umat Allah berada di pembuangan sikap mereka itu berbeda-beda pertama mereka sebagian merasa dosa kita sudah terlalu besar sehingga tidak bisa dimaafkan oleh Allah tidak bisa sudah terlalu besar nah kalau sudah begitu kan habisnya yang kedua tidak ada gunanya lagi percaya kepada Yahweh Allah yang katanya menuntun mereka sepanjang sejarah mereka karena konsep perang pada waktu itu kalau dua bangsa berperang itu Allah-Allah mereka yang berperang Allah Israel kalah oleh Allah Babylonia tidak ada gunanya lagi nah di tengah-tengah keadaan seperti itu Yeremia menyampaikan pengharapan nah akan saya baca sebagai penutup bab 31 ayat 31 sampai 34 di masa yang sangat sulit itu Yeremia menjadi pewarta pengharapan sebetulnya teks ini sudah sangat biasa kita dengar begini sesungguhnya akan datang waktunya demikianlah firman Tuhan aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Yisrael dan kaum Yehuda bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir perjanjianku itu telah mereka ingkari meskipun aku menjadi Tuhan dan berkuasa atas mereka demikianlah firman Tuhan tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan kenalah Tuhan sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka di dalam sejarah umat Allah perjanjian lama itu ada dua peristiwa yang sangat menentukan yang pertama adalah pembebasan umat Allah dari perbudakan Mesir masuk tanah terjanji ada perjanjian tetapi perjanjian itu diingkari nah eksodus yang kedua pembebasan yang kedua adalah dari pembuangan Babylonia menuju tanah terjanji baru dan Yeremia mengatakan kalian akan diampuni dan akan ada perjanjian baru harapan bagi orang-orang yang kehilangan harapan ada satu buku yang sangat bagus dalam bahasa Inggris judulnya The Wounded Healer yang terluka yang menyembuhkan jadi untuk dapat menyembuhkan luka-luka kehidupan orang yang paling pas adalah yang pernah mengalami luka sendiri kalau orang yang belum pernah mengalami luka dia bisa memberikan nasihat-nasihat saleh tetapi tetap tidak paham dengan perasaan orang-orang yang sungguh terluka nah Yeremia ini bagi saya boleh tidak setuju ini hanya keyakinan saya adalah The Wounded Healer itu dia dimasukkan di dalam krisis yang begitu besar supaya bisa menemani saudara-saudaranya sebangsa yang mengalami hal yang sama terima kasih terima kasih Terima kasih.